Pihak dinas BPPD Muko-Muko turun membersihkan jalur lintas sebarat pantai Ebrosi yang tertutup pasir pasca gelombang tinggi kemarin. Selain jalan yang tertutup pasir, beberapa warung abruk rata dengan tanah akibat deterjang gelombang tinggi tersebut. BPPD mengingatkan seluruh pemilik warung untuk sementara untung mengungsi. Menurut prediksi, BMKG gelombang tinggi ini diperkirakan sampai tanggal 21 Oktober. Selain itu juga untuk para nelayan diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas melaut untuk sementara waktu. Sembari menunggu cuaca benar-benar aman. Untuk pengedara yang melintasi jalur lintas pantai Ebrosi diharapkan untuk berhati-hati. Terkait dengan adanya pasangan naik yang mengakibatkan butir-butir korau pasir maupun sampah ke ketimbun badan jalan. Dikarenakan cuaca ekstrim sehingga gelombang pasang itu naik. Ada pun warung yang ada di bibir pantaran pantai Ebrosi ini sebanyak 28 unit. Itu rusak berat ada sekitar 3, sedang 11, dan dengan 5. Jumlah total 19.